KITAB ZAKARIA Dalam bulan yang ke-8, pada tahun ke-2 zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Bereqiyah bin Ido punyinya. Sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu, yang kepadanya para Nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau mengeraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu, dimana mereka? Dan para Nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para Nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka, serta berkata, Sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita, sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita. Demikianlah ia mengambil tindakan terhadap kita. Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Syabat. Pada tahun yang ke-2 zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Bereqia bin Ido bunyinya. Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murat yang di dalam jurang. Dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah, yang merah jambu dan yang putih. Maka aku bertanya, Apakah arti semuanya ini, ya Tuhanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, Aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu mulai berbicara. Katanya, Inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Berbicara lah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu. Katanya, Kami telah menjelajahi bumi, Dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Berbicara lah malaikat Tuhan itu. Katanya, Ya Tuhan semesta alam, Berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem, Dan kota-kota Yehuda yang telah tujuh puluh tahun lamanya kau murkai itu. Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata dan yang menghiburkan. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu. Serukanlah ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman. Yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu, Beginilah firman Tuhan. Aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan. Dan Tuhan akan menghiburkan Sion. Dan akan memilih Yerusalem pula. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak empat tanduk. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab aku. Inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku empat tukang besi. Lalu aku bertanya, Orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, Ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda. Sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Dan semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka. Yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda. Hendak menyerahkannya. Aku melayangkan mataku dan melihat. Tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, Kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku, Ke Yerusalem, Untuk mengukurnya. Untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan. Majulah seorang malaikat lain mendekatinya. Yang diberi perintah. Berlarilah. Datakanlah kepada orang muda yang di sana itu. Demikian. Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka. Oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Ayo, ayo. Larilah dari tanah utara. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin. Aku telah menyerahkan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion. Hai, penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku. Mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu. Berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka. Dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion. Sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu. Dan akan menjadi umatku. Dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus. Dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan Tuhan. Sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Bagi warga sorga yang mau dapat pemberitahuan video terbaru. Silahkan klik subscribe dan paling penting jangan lupa untuk klik aktifkan loncengnya ya. Warga sorga terkasih, tolong bantu beri saya semangat upload video baru dengan kasih like ya. Ayo warga sorga menjadi berkat bagi orang lain dengan membagikan video ini ya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita warga sorga. Amin. Ingat, dalam kitab Filipi 3 ayat 20 tertulis firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat.